Halo Sobat Insecure, healing itu emang penting banget buat mental health kita. Jujur nih, kalau kita nggak healing, gimana kita mau nyembuhin anxiety kita yang diakibatkan oleh work-life balance kita yang nggak seimbang. Overthinking kita yang diakibatkan oleh orang-orang yang verbally abusive ke kita. Mood swing kita yang diakibatkan gara-gara pacar kita sama kita itu beda law of language. Dan panic attack kita yang diakibatkan karena kuota kita habis dan wifi kita mati. Jadi nggak bisa sleepy call sama FWBN kita atau nyetel rehat konto aja. Ya intinya healing itu penting dan podcast setelah aja disini akan membagikan tips-tips healing yang nggak bikin tangan lo ada banyak bekas luka-lukanya. Yang pertama yang paling terkenal mah adalah kabur ke Bali. Karena emang gimana caranya nyembuhin mood swing kalau sarapan kita nggak floating ya kan? Kaki itu harus kena pasir dan Instagram harus kena caption vitamin C kalau menyembuhin overthinking. Tips kedua adalah untuk nginep sendirian di hotel. Sorry salah, staycation sendirian di hotel maksud gue. Tapi jangan lupa untuk di-upload di story dengan lagu-lagu sedia atau caption-caption dalam. Karena kalau nggak, nggak bakal sembuh tuh bipolar disorder lo yang belum diakosa itu. Dan tips ketiga, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu keluar duit. Tinggal di kamar aja, pasang headset dan seharian ulang terus rehat konto aja. Terutama bagian refnya. Supaya mood lo naik dan bikin lo lupa sama environment yang toxic di sekitar lo yang terbisa menjadi support system yang baik untuk mental health lo itu. Atau tips yang paling mudah adalah ya jangan lupa ya lah. Lo pada lembek-lembbek amat sih lo hilang-hiling, hilang-hiling. Yang apaan sih lo, kon. Demikiannya tips healing dari podcast setelah aja. Jujurnya semuanya ini bisa berguna which is itulah yang kita inginkan. Ingat selalu tenangkan hati semua ini bukan salah kalian. Yang salah adalah dunia dan semua orang di luar sana yang tidak mengerti apa yang kalian inginkan, tidak mengerti apa yang kalian mau, dan tidak aware dengan mental health kalian. Salam anxiety.